Bisa untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus surat kehilangan, terutama laporan polisi model C, Polresta Bandung meluncurkan aplikasi Sikasep atau surat kehilangan online SPKT Polresta Bandung di Gedung Sabilulungan Mapolresta Bandung Rabu Pagi. Dengan adanya digitalisasi ini, nantinya masyarakat hanya perlu mengunduh untuk mengisi data dan tidak perlu datang ke Polresta Bandung untuk mengurus surat kehilangan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik serta mempermudah masyarakat dalam melakukan laporan kepolisian, Polresta Bandung meluncurkan aplikasi Sikasep atau surat kehilangan online SPKT Polresta Bandung bertempat di Gedung Sabilulungan Rabu Pagi 28 September 2022. Sikasep merupakan aplikasi laporan polisi model C, yaitu kehilangan non-tindak pidana seperti kehilangan dompet, KTP, SIM, dan lain sebagainya. Sikasep dibuat atas dasar arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, yakni aparat negara harus melakukan atau membuat inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan prima. Kini hanya dengan mengunduh aplikasi Sikasep di Google Play Store, masyarakat bisa melakukan laporan kepolisian dengan mengisi data diri dan informasi terkait kejadian yang dialami dari rumah saja, tanpa harus mendatangi Mako Polresta Bandung, terlebih bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu. Setelah itu petugas administrasi akan melakukan verifikasi dengan membubuhkan tanda tangan digital kepala SPKT dan barcode nomor register secara otomatis, yang nantinya surat laporan kepolisian model C tersebut bisa dicetak atau diprint secara langsung oleh pelapor. Dan launching ini sebetulnya berdasar daripada surat kehilangan online SPKT, disingkat Sikasep. Sehingga masyarakat yang kehilangan surat-surat seperti KTP, ATM, SIM, Ijazah, ini tidak perlu harus datang ke Polrest, cukup dengan mengunduh atau mendownload aplikasi ini, mengisi data-datanya, melengkapi persyaratan-persyaratan dan lampirannya, maka datanya masuk ke Polresta Bandung, di verifikasi, kemudian dikirim kepada pemohon, pemohon bisa mengunduh di rumah. Dan itu dilengkapi dengan barcode untuk mengidentifikasi keasian daripada surat keterangan ini. Diharapkan inovasi dan peluncuran aplikasi Sikasep ini bisa menjadi pelopor terobosan Polri untuk lebih meningkatkan pelayanan prima dan mempermudah masyarakat dalam membuat laporan polisi khususnya Model C tanpa harus mendatangi kantor polisi.